Baik, hari ini kami bersama para fratir akan melihat perkembangan tanaman semangka yang berusia 2 minggu di Lumalaka yang berlokasi di Nusana. Ada beberapa lokasi di kelola tahun ini. Kita akan melihat perkembangan semangka yang berusia 2 minggu. Mari kita bersama-sama. Yang di belakang saya ini fratir Rian, orang Kota Koba, Angkera ini. Yang kedua nanti dia akan top di Salere, sekarang Transkidro. Yang kedua fratir Edward. Fratir Edward dari Pejawan, dia akan top di Marokilolotoy. Yang ketiga ini orang Medan ini. Fratir Bastian akan top di Fohorin. Sekarang mereka di Norobo sedang terangin karena masalah Covid-19. Tunggu batas dibuka. Mari kita sama-sama melihat. Oke. Ini tanaman semangka yang berusia 2 minggu. Para fratir sedang melihat semuanya bagaimana memperlaikan anak muda nanti. Oke. Sampai kesempatan kepada anak-anak muda berkreasi di bidang petanihan. Ini dia. Kayaknya sudah mulai berhubungan sih. Tidak kelihatan. Nah itu. Ini semangka. Ini 2 minggu. Ini dia lahannya. Oke disana para fratir sedang melihat. Bagaimana? Oh ini ada buah kecil disini. Kita sama-sama dukung petani minyak-nyak. Ini setengahnya semangka. Tapi ada ketimun juga. Kita lanjut kesana ya. Lihat lahan ketimunnya. Oke. Oke kita mendekati lahan untuk ketimun. Ini ketimunnya baru di tanah. Masih kecil-kecil. Ya ini semuanya. Di keluarga oleh A.C. Dalam muda kelaritian. Di kelompok. Masak. Tunggu semua ini. Tunggu semua ini. Dan teman-teman yang mengelola ini. Mereka hidup. Tunggu semua ini. Kesana ada pondoknya. Nanti kita lihat apasada yang ada di pondok itu. Mereka benar-benar menjaga Nah bagian yang terakhir Yang di sekitar pondok ini Ini sayuran untuk Kankung Ini dipersiapkan Untuk selada darat Yang ditanam Masih disumaikan Di pondoknya Ini pondoknya Mereka istirahat disini Perawatan pertaniannya Piri Untuk selada Belum ditanam Belum dipindahkan Masih di persemaian Ini persemaian salir putih Ini persemaian bayam Baik ini teman-teman Tim petani milenial Mausaka Berpost bersama Para fratir CNF Dari Kupang Yang sedang mempersiapkan diri Untuk Tahap orientasi pastoral Di paroki Paroki Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih